Gimana sih rasanya bisa nyelesaikan masalah dan berani buat ngambil keputusan? Gak dikit-dikit overthinking atau insecure? Nah, kali ini gue bakal nyoba untuk bantu ngejawab pertanyaan tadi pake tokoh superhero yang ya pasti udah bisa lo tebak sih dari thumbnail kita, yaitu Spider-Man. Dan tokoh di dalamnya tentunya, Peter Parker. Gue harap lo nonton satu video sebelum tidur ini sampe abis, biar lo bisa dapet keseluruhan insidenya. Kalau misalnya selama ini mantengin internet dan sosmed di 1-2 bulan terakhir, sebenernya semuanya itu rame banget soal informasi ya film Spider-Man, yaitu film No Way Home. Entah itu pujian, kritik, sampe dengan analisis tentang si film itu. Kita tim 1% sebenernya demen banget sama Spider-Man. Gue sendiri mikir bahwa film ini adalah film terbaik dari Spider-Man-Spider-Man sebelumnya. Wah pokoknya keren sih, meskipun ceritanya sebenernya gak sedip itu gitu. sederhana gitu, ngomongin soal remaja gitu ya. Tapi sebenernya film ini bisa asik banget sih ketika ditonton. Dan kita sendiri 1% pernah ngebuat 2 video lain juga soal Spider-Man. So that's why kali ini kita juga pengen bahas soal si superhero ini lagi, dan film terbarunya ya, No Way Home. Nah sebenernya disini bakal banyak bahas soal spoiler film ya. Jadi kalau misalnya lo gak masalah ya silahkan tonton sampe abis. Yang sebenernya gak masalah juga sih kalau menurut gue. Gue juga udah nonton 2 kali. Dan kalau ngomongin spoiler ya, kalau misalnya lo inget, di akhir film ini tuh Spider-Man akhirnya bener-bener sendirian. Kenapa? Karena ya Dr. Strange itu ngehapus semua memori di seluruh dunia, semua memori orang-orang, bahwa ya Peter Parker itu adalah Spider-Man. Termasuk memori temen-temen deketnya bahkan pacarnya. Di akhir film ya akhirnya bener-bener sendirian. Nah menariknya adalah ketika dia udah sendirian, yang menurut gue ini juga jadi suatu kelegaan buat gue sendiri, adalah si Peter Parker ini. Dia tetep bisa senyum, dia tetep bisa bahagia, dia tetep bisa move on gitu. Dan ngejalanin tanggung jawabnya sebagai Spider-Man. Dan tadi yang gue bilang ya, mengakhiri semua drama dan film ini dengan senyuman. Dengan rasa lega dan kebahagiaan. Nah gimana sih caranya biar kita bisa berani ketika kita punya masalah, kita bisa nyelesaikan masalah kayak Peter Parker dengan dewasa di akhir film. Dan bukan cuma berani aja, dia juga bisa bahagia dan tersenyum kan. Meski semua orang sebenernya lupa sama keberadaan dia. Itu hal yang menyedihkan sih sebenernya, di satu sisi ya. Nah, menurut gue ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Ini yang pertama. Satu hal yang utama yang bisa kita pelajari di film Spider-Man adalah sebenernya ya responsibility sih. Tanggung jawab. Sama kayak quotes-nya si Uncle Ben on May di ketiga filmnya, ya with great power comes great responsibility. Yang artinya adalah ya kita perlu buat bertanggung jawab gitu sih. Apalagi kalau kita punya kekuatan yang besar, alias jadi superhero. Dan pada akhirnya ya kita mesti ngandelin diri sendiri. Nggak bisa ngorbanin seluruh dunia demi diri kita kan. Atau bahkan terkadang ya ngorbanin diri sendiri gitu. Sebagai orang yang punya power yang gede. Karena ya basically masalah yang dialami Peter Parker juga mungkin ya dia buat sendiri. Kadang-kadang emang nggak bisa kita kontrol sih masalahnya. Tapi ya karena ini hidup kita, emang kita harus fokusnya ke hal yang bisa kita kontrol gitu ya. Ya harusnya kita ngambil tanggung jawab tanpa ragu. Dan ini gue salut banget ke Peter Parker ketika ya dia tanpa ragu bilang, nggak apa-apa semua orang lupain gue aja. Tapi masalahnya adalah untuk kita semua kan nggak semua dari kita bisa ngambil tanggung jawab langsung kayak gitu kan. Nggak semua orang bakal bisa mengandalkan diri sendiri. Dan emang mengandalkan kemampuan diri itu bakal susah sebenernya. Ketika kita nggak kenal sama diri sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak kenal gimana sih, Van? Gue yakin sebenernya ya Peter Parker tuh kenal sama diri sendiri. Kenapa? Karena kalau pakai contoh dia, kalau misalnya dia nggak kenal power apa yang dia punya, kalau dia nggak kenal value-value apa yang dia anut, dia mungkin nggak akan berani ngambil keputusan secepat itu. Ketika dunia lagi amburadul gitu ya, dibenerin sama Dr. Strange, dia mungkin nggak bisa ngambil keputusan untuk orang lupa sama dia, kalau misalnya dia nggak tahu kekuatan dia. Makanya semua itu dimulai dari mengenali diri kita sendiri. Mulai dari siapa sih kita itu gitu, kemampuan apa yang kita punya, power apa yang kita punya, kelemahan apa, sampai ke values, personal values yang kita punya. Dan ketika kita udah tahu personal value kita dan lain sebagainya gitu ya, semua itu kita udah punya, kita bisa mulai gitu, mengandalkan diri sendiri, mengambil keputusan yang berani, dan nyelesaikan masalah meskipun kadang ya ngorbanin diri kita sendiri. Tapi tetap bahagia di akhir, meskipun kayak kita ngorbanin diri kita. Peter yakin sebenernya, kalau dunia lupain kita, dia nggak punya teknologi Tony Stark gitu, dia bakal baik-baik aja. Dan salah satu value yang memang harusnya Spider-Man kayak gitu, dan memang Peter Parker juga meyakini itu adalah, ya memang Spider-Man tuh harusnya anonim. Dan itu value yang dia yakini, nggak apa-apa orang lupa sama gue. Dan ketika seluruh dunia sekarang udah tahu, bahwa Spider-Man itu Peter Parker, ya itu udah bukan Spider-Man yang seutuhnya lagi. Udah bukan hidup seutuhnya ala Spider-Man gitu ya, bukan value-nya lagi. Sama kayak yang dibilang sama dua Spider-Man sebelumnya. It kind of defeats the purpose of anonymity, gitu kan? Nah, itu jadi hal yang pertama yang bisa kita pelajari. Cara lo pertama biar bisa nyelesaikan masalah ala Peter Parker, biar bisa anti-overthinking, anti-insecure, dan gimana caranya bisa ngambil keputusan besar dan makhluk singkat, dengan tepat gitu ya, adalah dengan lo mengenali diri lo sendiri. Belajar buat mengandalkan diri lo sendiri, belajar buat ngambil tanggung jawab. Gue ulangi sekali lagi, with great power comes great responsibility. Nah, hal yang kedua yang bisa lo asah ketika lo mau untuk bisa nyelesaikan masalah kayak Peter Parker, percaya atau enggak adalah kemampuan buat merasa aman sama kondisi lo. Peter berani banget buat bikin semua orang lupain dia. Dia nggak cemas, dia nggak overthinking sama sekali, dan ya keputusannya tuh gampang banget buat diambil. Dan hal yang menurut gue terjadi adalah ketika di akhir film, Peter sebenernya udah ngerasa aman kalau semua orang lupain dia. Peter tahu gimana caranya dia bikin senjata dia sendiri, dia udah punya pemahaman cukup soal nilai pengorbanan diri dari Aunt May gitu, dan gimana cara ngebantu orang. Dan ya dia juga percaya sama dirinya sendiri. Mungkin contoh dari Peter itu kita nggak bisa relate banget sih soal rasa aman ya. Kenapa? Karena dia ya superhero bisik. Karena dia pinter misalnya. Gue kan nggak sepinter dia gitu. Mungkin banyak dari lo yang bilang kayak gitu. Tapi salah satu hal yang bisa kita pelajari untuk bikin diri kita merasa aman adalah dengan ya punya value yang kuat sebenernya. Dengan value yang kuat, akhirnya muncul kepedean gitu. Oh, gue bisa. Meskipun orang lupa sama gue, orang ini per value gue gitu. Dan balik lagi, dengan self-esteem atau kepersihan diri yang kuat, lo jadi punya ya great power yang pada akhirnya lo bakal berani ngambil tanggung jawab. Jadi kayak kepedean yang memang lo bangun juga bisa ngebantu lo untuk lo punya power yang kuat sih. Dan ngambil tanggung jawab, balik lagi. Masalahnya adalah nggak banyak dari kita yang pede kan. Dan mungkin banyak juga dari kita yang nggak tahu value apa yang kita pegang. Nah, hal terakhir sebenernya yang bisa kita pelajari di Peter Parker adalah tentang gimana cara kita mengelola insecure. Gimana cara kita mengelola rasa cemas dan takut. Kebanyakan orang mikir kalau keberanian itu adalah nggak takut dalam diri sendiri. Padahal sebenernya bukan berarti ketika lo berani, rasa takut dan cemas itu hilang gitu. Ya tanpa dua emosi itu mungkin manusia atau ya Peter bisa jadi nggak bakal bertahan sih gitu. Bayangin kalau Spider-Man nggak punya rasa takut. Nggak perlu menghindar ketika ada jurus dari lawan gitu ya. Tapi bukan gitu, keberanian itu adalah masalah ya bukan ngilangin rasa cemas dan rasa takut atau overthinking. Tapi gimana caranya biar kita bisa mengelola si overthinking dan takut ini. Dan pengelolaan rasa cemas ini, overthinking ini, yang sebenernya di akhir sempat dialami sama si Peter kan, ketika dia mau ketemu sama ya pacarnya si MJ, padahal ya ketika dia belajar untuk menerima, sebenernya ya kita kan cemas ya, mungkin si Peter tuh cemas gitu. Gimana ya gue ketemu MJ gitu, sampai harus training kan, latihan, halo gue Peter Parker, blablabla gitu. Dan pada akhirnya, dia akhirnya berhasil buat menerima bahwa, oh nggak semua orang mesti tahu gue. MJ nggak mesti tahu gue. Dan ini sebenernya adalah aplikasi dari filosofi stoic sih. Ya sebenernya kan ada hal yang bisa kita kontrol, ada yang enggak. Dan bisa jadi kalau misalnya si Peter ngomong ke MJ soal gue Peter Parker loh. Jadi respon CMJ tuh nggak bisa kita kontrol banget, ya kan. Dan kayak Peter juga mungkin akan susah untuk kontrol lagi berbagai macam hal dalam hidupnya, karena ya dia menjalani dua kehidupan gitu. Sama kayak Dr. Strange yang bilang kayak, lu tuh menjalani dua kehidupan susah. Nah disanalah filosofi stoic muncul, dimana dia akhirnya mulai bisa menerima. Apa yang nggak bisa dia kontrol, orang ngelupain dia, yaudah. Gue bakal fokus ke hal yang bisa gue kontrol, yaitu yaudah gue juga nggak bakal ngeganggu lu gitu. Dari behavior gue, gue nggak bakal ngeganggu lu. Itu yang mungkin Peter Parker pikirin. Lo mungkin nggak bisa ngontrol hal-hal apa yang akan terjadi di diri lo gitu ya. Tapi lo bisa ngontrol tentang gimana caranya lo ngerespon. Sebenernya ini mirip kayak kontrol emosi juga yang disebutin sama MJ, ngomongin soal ekspektasi. Quotes-nya adalah, Intinya ya sebenernya ini filosofi stoic. Dan ini pas banget, karena setahun dua tahun lalu gue pernah ngomongin ini juga di video sebelumnya tentang ekspektasi dan kebahagiaan. Konsepnya sama. Lo ekspek bahwa lo nggak bakal bahagia, lo bakal bahagia nanti. Intinya kayak gitu. Sebenernya tiga hal ini memang yang menurut gue mesti kita pelajari dari Peter Parker, dari film Spider-Man, nggak segampang nonton video ini. Dan nggak segampang nonton No Way Home berkali-kali. Tiga hal ini perlu kita latih terus-menerus. Entah sendirian, entah ikut webinar gitu ya, atau dengan bantuan orang lain juga sih. Karena bisa jadi si Peter juga kan baru sadar, oh gue bisa nge-call mereka ya, nge-call temen-temen gue ya gitu. Sebelum dia ngomong sama Dr. Strange kan dia nggak sadar. Nah makanya that's why ya butuh orang buat cerita, untuk ngasih perspektif lain gitu. Kayak si Dr. Strange yang, lo kan bisa nelpon mereka gitu. Nah that's why, kalau misalnya lo ngerasa takut sekarang, lo ngerasa insecure, lo ngerasa nggak pede, dan kayak lo butuh cerita, lo butuh bantuan orang, saran gue ya silahkan ke konsultasi aja, ke mentornya Satu Persen. Biar lo bisa dibantu, buat nyusun ketiga hal tadi, buat dibantu juga nyelesaikan masalah, dengan cara-cara yang sesuai sama lo, karena mungkin tips yang tadi nggak applicable buat lo, bisa jadi. Tapi yang jelas, kalau misalnya lo butuh bantuan ya silahkan curhat aja sih ke mentor, gitu, biar lo bisa dapat perspektif lain, biar lo bisa didengerin, dan lain sebagainya. Langsung aja, kalau misalnya lo tertarik, klik link di description box, atau ke Satu Persen.net. Kalau misalnya mau belajar lebih lanjut, kita punya playlist, soal Spiderman, dan lain sebagainya, itu lo bisa belajar di sana, dan akhir kata, gue yakin bahwa ya, perjalanan hidup seperti Peter Parker, tentu nggak semudah yang kita kira. Bahkan, ya ketiga Peter Parker juga sempat hilaf, dan nggak hidup sesuai prinsipnya, kayak ketika misalnya pas si Peter nyerang Goblin, pengen ngebunuh dia karena pengen balas dendam. Tapi balik lagi sebenarnya, meskipun prinsipnya Spiderman nggak mudah, bukan berarti mustahil. Karena sekuat apapun Spiderman as a superhero, di film itu, dia juga adalah remaja, baru masuk kuliah, baru puber, baru belajar tentang kehidupan, bisa hilaf, tapi pada akhirnya, bisa bangkit lagi dan bahagia. Oke? Akhir kata, well, thank you udah nonton video ini, dan gue Evan di 1%, well, kalau misalnya lo butuh bantuan, jangan lupa ikut mentoring, dan thanks. Thanks.